Halo, balik lagi dengan aku, Ocha, di Zoom-nya Kelas Sobat Badak pada Games. Apakah kamu tahu? Oke, hai hai Sobat Badak, jumpa lagi nih ya, Kicang. Coba tolong tarik ke bawah, tarik. Yuk kita tarik ke bawah, ada siapa aja di sini. Oh, ternyata masih stay tune ya, Bunda Alivia, Pak Agus, ada Bunda Vita juga tapi masih off-camp, ada Bundel, ada Bunda Dwi Jayanti, ada Kak Kiki, ada Bunda Lina, Bunda Nur, oh my God, ada Bunda Rina, ada Bunda Tita, Mimin, dan Pak Suyengki. Halo, lagi pada ngapain nih di rumah nih klan-klan nih ya, lagi pada ngapain nih, coba tell me-tell me dulu. Just tell me the truth, nah, nena, nena. Oke, cukup ya. Oke Sobat Badak, jadi ini sesi terakhir quiz show kita hari ini, di mana aku akan bermain dengan satu Sobat Badak saja melalui jalur submit stroke. Ya, seperti biasa ya, tadi kalau misalkan kita tarik ke belakang itu, tadi aku tuh main sama dua Sobat Badak di game siapa yang bisa jawab. Dua-duanya itu, benar gak sih dua-duanya? Iya. Dua-duanya itu dapetin lingkaran dan bentuk yang memang hadiahnya itu ada laptop dan emas. Ternyata dua-duanya ngambil mentahannya aja tuh, terkecoh tuh ya, akhirnya ngambil mentahannya aja. Ya, oh my god. Yang satu 500 ribu, yang satu lagi, eh dua-duanya 500 ribu ya? Dua-duanya 500 ribu. Dua-duanya 500 ribu, hampir tipis-tipis lah ya. Wah, keren banget. Nah, semoga ini di Sobat Badak yang terakhir bermain dengan aku. Semoga bisa juga mendapatkan hadiah yang extravaganza, bombastika ya. Karena di games, apakah kamu tahu ini? Lebih ketebak gambar ya. Jadi nanti akan bermain dengan aku dalam waktu 10 menit. Nanti akan ada 5 level gambar. Di mana Sobat, hai Caca-Caca, hai. Di mana Sobat Badak ini harus menjawab menebak apa. Jadi kalau misalkan sudah ditanggalkan gambar pertama, masih bingung, masih rancu, siapakah itu? Bisa langsung buka klunya. Bilang aja, buka klunya. Bukan lem ya, lem itu perik banget. Siapa sih yang ngomong lem? Siapa sih yang ngomong lem? Oh, oke. Tebak isi hatimu gimana? Ha, tebak isi hati aku. Ada yang bisa di sini tebak isi hati aku? Isi hati aku. Hmm, menarik. Mimin, kalau bisa diam? Oke. Perihal-perihal cinta ini lagi membuatku galau sekali ya hari ini ya. Dari kemarin sih, perihal cinta lagi membuat Oca galau nih sekarang nih. Oh, latah juga aku ya. Oh, latah juga. Isi hati Oca itu Mimin. Hah? Maksudnya? Hei, aku ini tidak belok-belok kanan, belok kiri ya. Aku ini normal ya. Kamu masa aku suka cinta sama si Mimin? Cinta aku sama si Mimin ini sebagai adikku ya. Tuhan, sampaikan rinduku untuknya. Tuh lagi siapa ya, Wak? Oh, si Sarasa. Nah, sama hal ini ya. Yang kebetulan aku lagi dengerin terus. Aku sampai lupa ya. Ada April, ada kan Oca? Ada. Ada April. Ada. Kau pun kalau cinta sama April, masa kau nggak notice April ada hari ini? Gimana sih, Kak Dhani? Kirim salam ya. Oke, nanti aku salamin untuk April. Lili, Lili, Lili. Mimin kenapa? Mimin nggak kenapa-napa. Dia cuma rada sedeng aja. Salting ada Dhani. Mimin, betul. Cih. Apa sih? Apa sih? Ih, kok bisik-bisik nih. Si Opal masih Mimin depan aku disini. Misik-bisik mereka. Bisik, gini dong. Ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta. Cinta pada jumpa pertama. Bayi-bayi jodoh beneran. Saya Amin yang kencang ya, katanya. Sarang Ngeo, Mimin dari Dhani. Ini Miminnya cewek. Oh, Dhani. Dhani itu siapa Dhani? Dhani Mimin. Ya, Tuhan. Dhani Amin ya. Dhani Mimin. Oke, oke. Gelai gue. Gelai. Katanya Bunda Alivia. Gelai tau nggak sih? Gelai itu tuh bahasa... Gelai. Gelai. Gelai, gelai. Oh, selai. Selai masuk. Masuk. Papa, bisa dapat 14 juta buffer point dari ikutan teman sobat leatherboard regional? Join di klub sobat badak regional dan ajak teman sobat sesama regionalmu sebanyak mungkin untuk bergabung. Buruan ikutan dan menangin hadiahnya. Dan disini ada kakak Agus Winarko. Apakah hadir? Aman. Oh, cek dulu ya, Mimin. Orangnya udah ada. Atau pun ah. Kirain aman. Kayaknya belum pernah bermain deh, kak. Akan, betul. Aku perdana juga jumpa sama Pak Agus Winarko hari ini ya. Aduh. Mana ini? Oh, ternyata langsung dijumpa dengan tamannya. Halo. Selamat malam, Pak Agus Winarko. Halam. Kita perdana ketemu ini ya? Iya. Atau udah pernah? Ya, kayaknya perdana ya? Iya, Pak ya? Perdana main, ya. Iya, perdana. Nah, tak kenapa kata sayang? Bapak tinggal di mana? Di Blitar. Wih, keren banget. Di Blitar itu berarti sama kayak Bunda siapa ya? Aduh, lupa lagi aku. Iya. Ada salah satu sobat badak juga, beberapa sobat badak yang tinggal di Blitar, Pak. Jadi bisa tuh kontekkan tuh ya, janjian tuh ya. Oh, Bunda Lina. Tuh, Bunda Lina tinggal di Blitar juga. Bapak sudah berapa lama join di klub sobat badak, Pak? Sekitar 3 bulan. Wih, mantap. Nah, biasanya kalau udah 3 bulan itu udah hafal nih. Sebelum kita bermain itu, baiknya kita menyebutkan password-nya dulu. Dan password-nya adalah? Yang asli yang ada badaknya. Mantap! Oca, apa loh Kak Dhani? Apa juga Kak Dhani? Aduh, double D nih ya. Kalian terlihat kayak adik kakak. Susah, aku suka salah-salah jemput ya. Aduh dulu dulu. Oke. Yuk. Ih, Dhani ikutan. Pak Agus sudah mengerti cara bermain di games, apakah kamu tahu? Sudah. 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 Jadi nanti ada 5 level gambar yang harus Bapak jawab, Bapak tebak kira-kira siapa. Tapi kalau misalkan gambar pertama ini Bapak belum tahu itu siapa, Bapak bisa minta clue sama aku ya. Biar dibukakan oleh Opa, oke? Oke. Oke, kita akan bermain dalam waktu 10 menit nih Pak. Cukup ya? Pasti ya? Cukup. Cukup. Biasanya yang bermain sama aku itu dapetin hadiah yang extravagansa Pak. Jadi Bapak juga harus jadi salah satunya, oke? Amin. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai Opa, 10 menit dari sekarang. Pak, aku akan masuk langsung ke level 1 ya Pak ya? Iya. Oke, langsung kita buka gambar level 1. Ya, sangat terlihat jelas hijaunya itu hijau apa ya? 10 detik dari sekarang. Bapak mau langsung jawab atau mau minta clue? Clue. Clue dong. Oke, coba kita kasih cluenya. Ha! 10 detik dari sekarang. Apakah ini? Iya, burung. Burung tapi burung apa? More specific dong. Ayo, burung apa? Oke, sudah selesai 10 detik. Huh? Burung apa? Burung merpati atau burung darah? Oh, nggak bisa harus satu Pak. Burung merpati atau burung darah? Burung merpati. Burung merpati kita kunci. Dan kita lihat, apakah betul burung merpati? Silakan. Keren. Cantik banget ya burung merpati ya. Beda dong sayang. Burung merpati sama burung darah beda dong. Beda dong. Burung darah itu ada banyak warnanya. Burung merpati itu only warna putih. Ya. Oke, kita masuk ke level 2. Silakan. 10 detik dari sekarang. Oh, burung. Oh, kalau di Medan sama aja ya. Iya, memang daerah beda-beda juga kali Dandi ya. Oke. Bapak minta clue. Opa, silakan kasih cluenya. Hop! 10 detik dari sekarang. Apa itu kira-kira ya? Aduh. Oke, Pak. Waktu 10 detiknya sudah selesai. Dan jawabannya adalah? Iya. Kerupuk kudang. Kerupuk kudang. Oke, kita kunci. Kerupuk kudang. Apakah betul kerupuk kudang? Silakan. Bener. Kayak kerupuk kak Dandi. Bener kerupuk kudang. Oke, kita masuk ke level 3. Ayo semangat, Pak. Semangat. Semangat. Oke. Kita lihat di level 3. Aduh, 10 detik dari sekarang deh. Bingung ya ini ya. Syapose, Syapose ya. Aduh. Syapose dimandos-dos. Syapose dimandos-dos. Aduh, bahasa apa sih itu? Oke, 1 detiknya sudah selesai. Minta clue. Minta clue pastinya ya. Opa, silakan kasih cluenya. Oh, dari mata sudah tertebak. Ini 10 detik dari sekarang. Jangan lupa, kalau menyebutkan nama itu harus lengkap ya. Ini istrinya Dandi, betul. Agnes Monika. Agnes Monika, aku kunci. Dan apakah betul Agnes Monika apa? Siapa tahu ini Agnes Sudanika? Silakan. Pas dulu. Oke. Kita masuk ke level 4 ya, Pak. Ayo, semangat. Semangat. Silakan. 10 detik dari sekarang. Siapakah ini? Siapakah ini? Ini. Ini Pak Lawan kayaknya ya. Oke, Bapak mau langsung jawab atau cluenya? Tak clue. Clue. Hap. 10 detik dari sekarang. Udah capek ya. Oke. Siapakah ini, Pak? Adakah yang bisa jawab, Sobat Badak? Oke, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah? Danu Dirjo Setia Budi. Danu. Dirjo Setia Budi. Oke, Danu Dirjo Setia Budi. Kita lihat apakah betul. Silakan, Opa. Oh, ooo. Bener, kata Sobat Badak. Haji Agus Salim ya. Alim lagi. Haji Agus Salim. It's okay, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bapak tetap berhasil menyampai. Sampai. Tiba di level 3. Dan artinya Bapak mendapatkan hadiah. Ada yang tahu? Bapak tahu gak dapat hadiah apa? Kocer 100 ribu. Oke. Bapak mendapatkan apa? Voucher pulsa 50 ribu, Pak. Lumayan banget ya. Ini bisa menambah kuota Bapak. Ini bisa menambah paket-paket data Bapak ya. Hadiahnya akan di proses H plus 20 hari kerja. Ditunggu aja. Habis ini ada Mimin yang akan cat Bapak. Tolong dibalas supaya Mimin bisa memproses hadiah Bapak. Oke, terima kasih sudah bermain sama Oca, Pak. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Saat selalu dan bahagia selalu ya, Pak Agus ya. Bye-bye. Oca suka kacamatanya. Iya, belilah. Belilah. Belilah, sayang. Mau aku kasih link-nya enggak? Belilah, belilah. Mau link-nya enggak? Atau kata si Mimin ya. 100 potong pajak 50 ribu katanya, Kak Dan. Oke, sahabat badak semuanya. Iya, I know. Tambah wibawa kacamatanya Oca. Oh my God, Kak Dani. Kau jangan peres-peres kau. Bilang aja kau ada maunya kan. Puji-puji aku. Oke. Nah, sahabat badak semuanya. Habis ini tuh ada apa, Min? Bersama. Bunda Vita. Kalau misalkan sahabat badak semuanya pengen berkalota, pengen nanya-nanya atau curhat-curhat atau singelong bareng, bisa banget abis ini di room-nya Bunda Vita. Karena Bunda Vita sudah standby di atas, sudah menunggu sahabat badak semuanya di zoom-nya dia. Sekarang pun di sini ada zoom-nya Bunda Vita, tapi belum on camp sama buka suara aja ya. Aku kira tadi bener kacamatanya. Iya, ini berhubungan Chanel memang, betul. Tapi bukan Chanel ya. Kalau di sini kan ada di sininya nih. Ini tidak ada. Polos. Ini lokal, ini brand lokal. Tapi sangat comfy, sangat apa ya, bagus. Kalau menurut aku bagus ini. Kita nggak harus beli brand luar, kalau misalkan brand lokal itu masih bisa kita beli atau kita jangkau dengan kualitas yang bagus. Nanti kalau misalkan Kak Dhani ini pengen link kacamata-nya nanti aku kasih ya. Link kacamata-nya by zoom nanti aku kasih. Oke. Iya, suka kayak kokoh gitu liatnya. Iya ya, betul. Ini by the way aku tahu dari teman aku. Karena kemarin aku lagi nyari kacamata kan, aku udah capek pakai soplen, ya kan. Kebetulan mataku ini silinder. Jadi untuk mengurangi penambahan, lebih baik aku pakai kacamata aja gitu kan. Kacamata juga gampang ya, fleksibel ya. Kalau misalkan kita capek, tinggal kita keatasin. Kalau misalkan kita butuh, kita turunin gitu. Sesimpel itu. Kalau pakai soplen itu kan capek ya. Kita harus buka, apalagi kalau misalkan kita udah capek, terus kita belum hapus makeup, kita belum buka soplen, terus kalau misalkan kita habis makan pedas pakai tangan, terus lupa mau buka soplen, tempel mata itu pedas banget. Risky banget ya. Ada nih, aku mau cerita sedikit sampai waktu kita selesai. Aku punya teman, dia itu kalau pakai soplen, bisa sampai satu minggu nggak dilepas-lepas. So stupid ya. Jadi dia itu tidur mandi semua pakai soplen. Akhirnya matanya iritasi. Bisa sobat badak bayangkan? Iya kan? Jadi matanya, soplen itu udah hampir menempel sama pupil matanya. Nah itulah bahayanya soplen ya. Iya, kuman semua memang. Tapi aku tanya, kenapa kamu kayak gitu ya? Karena katanya lupa. Lupa atau dia katanya mager, itu kan nggak bisa jadi alesan ya. Aku aja nih kadang-kadang kalau udah satu hari, nggak pakai, eh, sorry. Udah satu hari pakai soplen, terus udah tengah malam, itu kan nggak mungkin mata kita itu nggak berasa ada sesuatu di mata kan. Pasti kita buka dulu, udah gitu pasti harus kita cuci dulu dengan air soplennya dan lain-lain. Nah, aku udah capek tuh, udah males lah ya. Udah sangat-sangat ribet lah ya. Mendingan kita pakai kacamata aja. Gitu kan, kacamata sangat praktis. Kalau kita butuh tinggal kita pakai. Kalau kita capek pakai kacamata tinggal kita keatasin doang. Dan kebetulan aku tipe orang yang suka pakai kacamata. Gitu. Nggak takut pecah apa di mata soplennya? Iya. Emang keadaan di ini matanya minus atau silinder juga? Iya. Atau gimana? Jadi kalau misalkan capek, kita ini yang matanya minus atau silinder, banyak-banyakin makan wortel ya. Banyak-banyakin. Oh, mini silinder juga. Iya. Kalau aku only silinder. Nggak ada minusnya. Puji Tuhan ya. Jangan sampai bertambah. Jangan sampai gimana-gimana. Iya. Kalau nggak suka wortel gimana? Kalau nggak suka wortel ya sudah. Kau makan kelinci aja. Karena aku sukanya kamu. Aduh, si Mimin ini ada apa ya? Sampai ada emot-emot. Aduh, Mimin. Janganlah kau begitu, Min. Aduh. Eh, kemarin ya si Mimin ini bawa pacarnya ke sini loh. Cie, temen nih. Nama pacarnya kerja. Cie, iya. Terus kita nonton pengabdi setan bareng. Di sini siapa yang belum nonton pengabdi setan kedua? Aku. Aku belum nonton. Karena aku belum ada teman buat aku ajak nonton. Mau nonton pertama, lumayan memicu adrenalin ya. Aku kayaknya ya. Aku udah. Aku belum nonton nih penonton pengabdi setan kedua. Katanya bagus banget ya. Dalam dua hari mereka mencapai view 1 juta. Wow, keren. Joko Anwar tuh hebat sekali ya. Ada jari-jari loh di koper bapak. Ah, maksudnya apa tuh? Maksudnya? Dia ingin ke koper bapak. Nggak ngerti. Apa maksudnya? Ya, itu ini yang. Spoiler. Oh, oke. Oh, di spoiler. Males. Nggak like aku. Di spoiler. Nggak like. Aku nonton sendiri aja nanti ya. Jangan ngajak aku ocah, jangan. Kebetulan aku mau ngajak kamu. Tapi kamu di mana? Aku di mana? Kita LDR ya. Nggak bisa. Tapi kalau misalkan aku main ke... Aku liburan ke Bali kayaknya kita harus jumpa ya Bundew ya. Aku main ke Medan juga kayaknya kita harus jumpa dengan Kak Dandi dan Kak Bagus. Main ke Depok harus jumpa dengan Pak Yusuf dan lain-lain. Main ke Bali harus ketemu sama Bundew. Pokoknya kita harus jumpa ya. Semoga ada waktunya Tuhan mempertemukan kita. Nah, gitu. Ikut. Kata Mimin. Ayo, Min. Let's go, Min. Kita ikut ketemu sama Sobat Badak ya. Ketemu ocah mainan center disco aku. Lo kok kenapa kayak gitu main center disco? Kau pun apa? Aduh. Nih nanti kira-kira Sobat Badak yang di sini mau ngobrol apa nih sama Bunda Vita nih. Tadi aku barusan makan berdua sama Bunda Vita ya. Jadi, kan aku makan. Aku dibekalin sama Bunda aku kan. Aku makan, bawa bekol di tapor werku. Bunda Vita makan di depan aku. Dia lucu banget deh. Dia lucu banget. Jadi, kan makan pakai telur dadar. Dia tadi kan pakai menu-nya tuh ada telur dadar kan. Di mana-mana tuh kita kalau makan telur dadar tuh kita potong dulu. Kita gabung sama nasi. Baru kita up gitu kan. Bunda Vita enggak. Jadi, telur dadar disisain akhir. Terus dicolek. Dicomot-comot gitu. Kayak bala-bala. Langsung dimakan. Aku tanya Bunda Vita. Kenapa makannya kayak gitu? Enggak tahu. Cepat telur dadar tuh enak. Kalau finishing enak banget makan telur dadar. Oh, oke. Iya. Dia sampai kayak gitu. Lucu banget dia. Aduh. Udah gitu. Bumbunya sambal itu kan enggak suka pedas ya. Jadi, sotoy aja deh sosokan pedas-pedesan. Gitu. Lucu banget ya Bunda Vita. Bunda Vita semangat ya kerjanya sampai nanti ya. Jangan lupa siapkan topik yang menarik untuk sahabat badak semuanya nih. Iya. Eh ternyata kamu ngecat di sini. Oke. Lucu banget. Aku pernah nyisain makanan bagian paling enak di terakhir sengaja. Eh jatuh. Aduh tuh sakit hati ya. Aduh tuh sakit hati ya. Aku bete sih kalau kayak gitu ya. Kita sisain nih. Kita sengaja kita sisain. Let's say kulitnya atau kolor dadarnya kita sisain. Pas mau santap jatuh. Itu jengkel ya Min ya. Aduh si Mimin di sini lucu-lucu banget. Nah untuk sahabat badak semuanya jangan kemana-mana. Karena sampai malam nanti. Sampai jam 9 malam nanti. Kalian akan ditemani dengan Bunda Vita. Aduh tadi Bunda Vita udah siapin 2-3 topik untuk sahabat badak. Ini nih. Discuss bareng nih sama sahabat badak nih. Ayo. Siapa yang udah gak siap sama topiknya Bunda Vita? Oke. Aku boleh gak nih temenin Bunda Vita nih? Tapi saya gak bisa kabur. Belum 5 menit katanya. Pasti bumbunya dicampur nasi ya Bund. Iya tuh enak banget loh. Bye bye. Eh aku tuh kan kemarin webinar sama ini ya. Sama Bunda siapa tuh ya. Pokoknya dia jago banget masak. Nah si Bunda ini aku tanya. Bunda bisa gak bikin pisang goreng lumer? Nah dia tuh salah nangkep. Dia pikir pisang goreng lumer yang ada coklatnya. Aku tuh gak mau yang kayak gitu. Gak suka. Aku tuh maunya bener-bener pisang goreng pake tepung. Nah terus pas aku gigit tuh pisangnya tuh bener-bener mateng. Manis banget. Nah itu aku paling suka ya. Dikasih pizza, dikasih spaghetti, dikasih apapun itu. Aku lebih milih pisang goreng lumer itu. Karena papaku dulu sering bikin. Enak banget. Aku mencari-cari pisang goreng dimanapun gak ada yang kayak gitu. Susah sekali tuh ya. Biasanya adanya di pasar. Nah iya bener. Yang luarnya garing, dalamnya lembut. Bener banget Min. Bener banget. Tergantung pisangnya itu Kak Oca. Oh gitu. Oke. Eh Kak Dandi, jangan kau aja aja sobat badak yang lainnya ya. Harus temani Bunda Vita. Kau pun gila. Gak boleh. Harus di sini ya. Pokoknya harus di sini. Karena aku udah hampir selesai. Waktuku sudah selesai. Aku harus berpisah sama-sama badak semuanya. Terima kasih yang sudah menemani aku dari awal. Jam 3 tadi. Kita sudah bermain di 3 sesi. Ditemukan yang sama. Siapa yang bisa jawab dan apakah kamu tahu nih. Jadi semoga kita bisa ketemu lagi. Terus kita kodok-kodok. Kita spindle, spindle ya kan. Warna-warna, bentuk-bentuk. Wah dapetin hadiah yang ekstravaganza. Lah kan aku emang mau out, mau mandi. Cari makanan di luar, Oca. Oh gigit nanti ya, Oca. Oke terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Jangan lupa abis ini ada Bunda Vita. Jangan kemana-mana. Dadah untuk semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.